oke teman-teman kalau belum bisa naik turun begini disini jangan dipasang dulu untuk bautnya ya nanti tidak rusak untuk pompaulinya oke ini sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kembali lagi ya dengan channel youtube agamotor pada kesempatan kali ini yang saya akan bagikan ya buat teman-teman semuanya yang punya motor C-series dari motor Honda C70 sampai ini Supra ya itu cara pemasangan nih cara pemasangan bandol ini sama saja ya teman-teman semuanya tidak perlu pakai palu ya tidak perlu pakai dipanasi juga ini juga sudah bisa masuk begitu teman-teman semuanya oh ya sebelum ini bandol ini saya pasang di tempatnya di tempatnya sini ya teman-teman semuanya langkah baiknya di bagian ini lubang-lubang sini dikasih oli ya teman-teman semuanya tujuannya biar licin ya waktu kita hidupkan pertama kali oke langsung kita praktekkan saja teman-teman semuanya kita ini ya serotin oli ya bagian sini nah sini kasih oli dulu walaupun kalau sudah dilakit sudah dikasih oli memang sudah kena oli teman-teman ini cuma untuk pertama kali hidupnya ya oke sini sudah dikasih oli berikutnya yang sebelahnya dikasih oli juga oke untuk laker ya atau bearing kanan-kiri sudah dikasih oli berikutnya disini teman-teman semuanya yang intinya inti yang paling penting ya disini nah disini kan ada lubang nih ada lubang kecil nah ini kita kasih oli juga disini ya di dalam sini itu ada lakernya laker bambu ya teman-teman semuanya kita goyang-goyang dulu begini oke diperkirakan olinya bisa masuk ya teman-teman semuanya berikutnya yang satunya disini nah itu ada lubang kecil itu loh teman-teman semuanya itu untuk jalur oli ya olinya juga bisa lewat sini tujuannya untuk melumasi laker di setang shakernya teman-teman semuanya nah kita putar-putar begini kira-kira sudah licin nah sekarang untuk pemasangan ya teman-teman semuanya tidak perlu dipanasi tidak perlu dibukul langsung bisa masuk oke caranya begini begini aja ya nah begini ini semua C-series sama ya secara masukkan teman-teman semuanya tinggal lepas aja nih nah ini sudah masuk teman-teman semuanya tidak perlu palu tidak perlu dipanasi sudah masuk sendiri dari pabriknya memang sudah dimasukkan pas gitu loh tidak perlu pemukulan pemukulan penganiayaan gitu ya teman-teman semuanya oke kalau sudah begini tinggal untuk memasang ini teman-teman semuanya kita pasang perpanya atau gasketnya ya teman-teman semuanya tapi jangan lupa disini dikasih lem dulu ya biar kencang tidak bocor begitu ya oke teman-teman semuanya di cutternya sudah saya kasih lem sekarang tinggal pasang untuk perpanya ya oke sudah terpasang dan jangan lupa disini juga dikasih lem biar rapat gitu tujuannya oke teman-teman semuanya untuk cutter yang sebelah kanan sudah saya kasih lem sekarang tinggal untuk dirakit ya nah cara merakitnya teman-teman semuanya di bawah sini kan ada ini ya pompa oli ya sambil ini gear pompa olinya diputar-putar lalu kita tekan di di cutternya sini kita tekan ya caranya begini lalu kita sini putar-putar untuk gigi pompa olinya sudah pas atau belum disini ya ini kan pompa oli dan disini ada gearnya sudah pas atau belum begitu ya karena ini sudah ngetrap ya sudah presisi sekarang kita balik oke sudah terbalik nah sini ya teman-teman semuanya yang saya ceritakan tadi di pompa oli ini harus bisa naik turun ini ini begini begini ya ini harus bisa naik turun begini ya kalau belum bisa naik turun begini disini jangan dipasang dulu untuk bautnya ya nanti tidak rusak untuk pompa olinya oke ini sudah naik turun bisa sekarang tinggal dibaut saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman semuanya sekarang sudah terpasang untuk bandelnya ya nih tinggal dicek aja begini caranya nah ini tinggal diputar aja nih nah ini sudah beres nih ya teman-teman semuanya semuanya sudah lancar ya oke teman-teman semuanya untuk video kali ini sudah selesai ya saya cuma berbagi pengalaman saja bagaimana cara ini ya cara pasang bandel ini tidak usah perlu pakai kekerasan dan juga tidak perlu dipanasi juga ini sudah bisa masuk jelek gitu ya teman-teman semuanya semoga paham apa yang saya sampaikan ini teman-teman semuanya dan juga semoga ada manfaatnya video saya ini ya jika senang dengan video ini silahkan klik tombol like komen dan subscribe ya guys di channel youtube agamotor oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap tinggal merakit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati